Penangkap empat orang yang disinyalir merupakan bagian dari sindikat penjualan manusia dengan modus prostitusi anak di bawah umur. Empat pelaku yang ditangkap polisi, salah satunya merupakan seorang anak perempuan yang masih berusia 14 tahun dan seorang pelajar. Kapolda Kalmar, Brigjen Paul Arief Sulistianto mengatakan dari hasil penangkapan ada tiga laporan prostitusi anak di bawah umur yang berhasil diungkap. Paul Resta Pontianak bersama Paul Dakal bar saat ini terus menyelidiki kasus ini. Para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Anak-anak yang masih berusia seperti ini sudah bisa melakukan perbuatan-perbuatan menjual temennya, menawarkan temennya. Ini kami masih mengalami sebagai psikologis dan latar belakang keluarganya.